Kita beralih ke informasi lain, pekerjaan Freeport didesak membangun unit pengolahan dan pemurian atau smelter di Papua, bukan di Gresik, Jawa Timur. Usai menemui Presiden Jokowi Dodo, Ketua DPR Setia Novanto menilai pembangunan smelter di Papua sangat strategis bagi ekonomi nasional, khususnya warga Papua. Ketua DPR Setia Novanto menjelaskan pembangunan smelter Freeport di Papua diharapkan akan lebih memberikan kontribusi bagi daerah. Meski demikian, DPR menilai perpanjangan izin ekspor konsentrat selama 6 bulan ke depan telah menyalahi peraturan. Menanggapi hal itu, Setia Novanto menjelaskan Presiden setuju untuk memperbaiki izin baru tersebut. Sementara Menteri SDM Sudirman Said mengisyaratkan pembangunan smelter akan diupayakan dibangun di Papua. Menurut Sudirman, jika pembangunan itu terrealisasi, maka pemerintah harus memberikan kemudahan bagi Freeport, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur. Dan kita harapkan masalah smelter ini tetap harus dibangun dan dibangun itu kita harapkan ada di Papua karena itu menjadikan persaratan kita untuk bisa melaksanakan pembangunan masalah yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di Papua di sana. Tentu ada pengertian bahwa artinya kalau smelter dibangun di Papua, kita masih memberi keleluasaan karena membangun listrik, membangun industri mendukung, diperlukan waktu. Tapi pesannya kita terima dan kita akan menjadikan bekal untuk melanjutkan negosiasi dengan Freeport. Karena kan proses ini kan sebetulnya sedang berlaku. Justru dengan adanya MOU yang baru itu, pemerintah berusaha supaya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Minerba tentang keharusan pembangunan smelter itu bisa segera di... Terima kasih.